Pura Ulundanum, Pratan, Badugul, Bali adalah suatu tempat yang sangat favorit di Bali. Tempat ini tidak hanya favorit bagi wisatawan mancanegara termasuk wisatawan lokal pun, dan juga sering berkuyung karena keindahan Pura Ulundanum, Pratan, yang ada di Badugul. Tidak saja para wisatawan, umat Hindu Bali sering melakukan ritual atau upacara tempat, khususnya ketika melakukan upacara Nyagara Gunung atau juga disebut dengan Moajar-Raja. Tempat ini lasim atau sering lebih dikenal dengan Bedugul. Kata Bedugul menurut atau yang beredar di masyarakat bahwa berasal dari dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa Bedugul berasal dari kata Bedugul. Bedugul ketika Raja mandi di Danau Beraktan, dikira Bedugul mungkin karena badannya besar. Maka disebutlah tempat ini Bedugul. Versi lain mengatakan bahwa berasal dari kata Bedugul dan Kulkul, yang merupakan hak kulturasi budaya Islam dan Hindu yang ada di Bali. Puro ini memang sudah sejak dulu keberadaannya. Perlu kiranya kita ketahui bahwa agar kita mengetahui sejarah bagaimana berjadinya puro ini, menurut babat menghuni, Igusti Agung Kupu, yang merupakan jangkumi, pada waktu itu terjadi pemberontakan di wilayah Kekeran, yang merupakan wilayah Kerajaan Agung Kupu. Karena tidak puas dengan pemerintahan Raja, Raja atau yang bernama Igusti, murah patu dumpang, melakukan pemberontakan kepada Igusti Agung Kutu, terutama di wilayah kapal dan Kekeran. Pada kesempatan ini, rakyat pun semua tumpah ruah, saling mendukung junyungannya masing-masing. Perang besar tak dapat dihindarkan pada waktu ini. akhirnya antara Igusti Batu Tumpeng dengan Igusti Agung Kutu terjadi perang. Hal ini terjadi perang bersadap-adap, yang akhirnya Igusti Agung Kutu dikalahkan oleh Igusti Ngurah Batu Tumpeng. Dikira sudah mati, maka badannya ditutupi oleh atau daun yang namanya diliguti oleh Igusti Ngurah Bebalang. Nah, ternyata beliau masih hidup. Akhirnya beliau ditawan di Kerajaan Tabanan, yaitu yang berkuasa pada waktu itu, Ido Ang Lurah Tabanan. Atas permintaan Igusti Ngurah Bebalang, Igusti Agung Kutu diajak tinggal di Marge. Pada waktu itulah, karena sudah pulih kesehatannya, dia melakukan Tapa Yoga Semadi, yaitu beri suatu tempat yang namanya sekarang Puncak Mangu. Di Pura Puncak Mangu inilah, dia memohon kesaktian kepada Ido Betara atau Dewa-Dewa yang bersemaya. Akhirnya, Ido Betara Puncak Mangu pun memberikan kesaktian. Lidah dari Ido Igusti Agung Kutu dirajah oleh Ido Betara Puncak Mangu. Dijulurkan lidahnya, dipejamkan matanya, akhirnya beliau disuruh melihat ke arah timur, selatan, dan negara, yang itu nanti merupakan wilayah Kutuasaan. Dan juga mengelengkan kepalanya. Maka, Puncak Mangu juga disebut dengan Puncak Pengeleng. Kemudian, karena sudah seti, akhirnya beliau merampas hutan atau membabat hutan, mendirikan istana yang disebut Sekarang Istana Belayu. Setelah berdirinya Puri Belayu, maka wilau untuk membalas kekalahannya, akhirnya kembali melawan Igusti Ngurah Batu Kumpangku. Terjadilah kemudian perang lagi antara Igusti Agong Kutu dengan Igusti Ngurah Batu Kumpang. Pada kesempatan ini, Igusti Agong Kutu sudah berbeda dengan yang dulu. Karena beliau sudah sangat sakti. Maka, Igusti Ngurah Batu Kumpang pun kalah dalam kesempatan ini. Untuk itu, akhirnya Igusti Agong Kutu berubah namanya oleh kagiannya bernama Igusti Agong Sakti. Setelah itulah, maka beliau mendirikan pura yang namanya pura Ulun Danubratan yang sekarang ada di Bedugul. Kemudian, beliau mendirikan juga pura yang namanya pura Taman Ayun yang ada di Mengwi. Terima kasih telah menonton!